Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chef Haripurwanto, berkolaborasi dengan Lembaga Pendidikan Smart Center Education. Kali ini akan berbagi resep dan cara membuat donat beserta cara menghitung biaya produksinya. Video ini dipersembahkan untuk Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Republik Indonesia. Mau tahu cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai. Untuk bahan membuat donat kali ini, menggunakan tepung protein tinggi seberat 250 gram, kemudian ada gula pasir seberat 30 gram, kemudian ada mentega 40 gram, kemudian ada 2 butir kuning telur, kemudian ada 130 ml susu cair dingin, kemudian ada ragi instan 1,5 sendok teh, dan garam 1,4 sendok teh. Kemudian untuk aneka topping sesuai dengan selera, ada keju parut, kemudian aneka permen, ada oreo keras, kemudian ada kacang cincang, kemudian untuk glasenya menggunakan strawberry, dan menggunakan green tea. Nah, untuk langkah pertama, kita masukkan dulu untuk tepung terigunya, yang kedua, kita masukkan susu full cream dinginnya, selanjutnya kita masukkan untuk gulanya, dan 2 butir kuning telurnya, kita masukkan juga untuk ragi instannya. Selanjutnya, kita mixer. setelah tercampur untuk bahan yang pertama tadi, kemudian kita masukkan untuk garamnya, selanjutnya kita masukkan juga untuk menteganya. Selanjutnya, kita mixer lagi sampai benar-benar kalis. Tips untuk mencampur adonan itu, bisa menggunakan tangan, juga bisa menggunakan hand mixer, kemudian juga bisa menggunakan food processor seperti ini. Setelah kalis untuk adonannya, kemudian kita siapkan tepung di atas meja stainless seperti ini, dan kita ambil untuk adonannya. ciri dari adonan kalis, yang pertama tidak lengket, kemudian kalau ditarik seperti ini, tidak gampang putus seperti ini. Setelah itu, kemudian kita timbang dulu untuk adonannya sudah jadi, kita supaya tahu, kita mau dibagi berapa, nah ini kurang lebih adalah 480, dibagi menjadi 16 biji donat dengan berat 30 gram. Kita timbang seberat 30 gram. Selanjutnya, setelah kita timbang menjadi 16 biji, selanjutnya kita rounding atau kita buat bulatan untuk donatnya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita taruh di atas loyangnya. Baik sahabat semuanya, untuk tips, berikan jarak untuk donat satu dengan donat yang lain, supaya tidak menempel pas waktu mengembang dari donatnya. Selanjutnya, kita tutup donatnya dengan lap bersih kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, kemudian kita buka untuk penutupnya. Nah, ini dia adonannya sudah mengembang. Setelah itu, kita bisa lubang langsung untuk donatnya, bisa juga menggunakan alat atau menggunakan tangan langsung. Nah, untuk kali ini, saya menggunakan tangan langsung, supaya seluruh adonan terpakai. Kemudian kita taruh lagi ke loyangnya. Kemudian jangan lupa, untuk bawahnya kita tambahkan tepung, supaya tidak lengket. Seperti ini. Kemudian kita diamkan lagi, kita tutup lagi dengan lap bersih selama 15 menit, sebelum kita goreng untuk donatnya. Setelah kita tutup kurang lebih 15 menit, setelah itu kita buka dan kita siap untuk menggorengnya. Wow, ini dia donat yang sudah siap untuk digoreng. Nah, setelah itu kita siapkan untuk minyak gorengnya. Jangan lupa dengan menggunakan api kecil, selanjutnya kita masukkan untuk donatnya. Tips untuk menggoreng donat sendiri. Yang pertama, pastikan donat dengan api kecil. Nah, selanjutnya, jangan dibolak-balik untuk donatnya, supaya tidak meresap banyak minyak. Bagi sahabat semua yang ingin tahu penjelasan bagaimana cara menghitung biaya produksi dari donat ini, simak di video berikut ini. Baik sahabat semuanya, berikut perhitungan biaya pembuatan satu resep donat. Yang pertama adalah deskripsi. Satu resepnya menjadi 16 biji donat. Kemudian ada bahan, tepung terigu. Nah, di sini ada resepnya menggunakan 250 gram. Harga unit adalah harga per kilo dari bahan tersebut, yaitu Rp11.000. Kemudian yang digunakan adalah Rp2.750. Berikut yang lainnya juga, kemudian mica. Mica ini adalah single. Satu donat, satu mica. Kemudian topping juga global, menggunakan Rp5.000. Kemudian key factor 5%, ini adalah penambahan bahan biasa digunakan untuk pembuatan makanan. Rp1.000 dari total Rp22.450. Total biayanya adalah Rp23.450. Untuk keterangan, jika ditambahkan biaya operasional seperti listrik, gas, minyak goreng, dan tenaga, biaya satu donat ditambahkan Rp500. Jadi, biaya produksi satu biji donat adalah Rp2.000. Bisa dijual menjadi Rp3.000 dengan estimasi kos 35%. Nah, untuk catatan, semua harga tergantung wilayah masing-masing di seluruh Indonesia. Setelah selesai menggoreng dan dingin, selanjutnya kita topping untuk donatnya. Baik, sahabat semuanya, itu dia tadi penjelasan tentang bagaimana cara menghitung biaya produksi untuk donat. Terima kasih atas lembaga pendidikan, smart center education, dan kemendikbud atas kerjasamanya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua menjadi ide usaha bagi sahabat semuanya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner!